Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita di channel Matematika Teladan Nah kali ini saya akan mencoba melanjutkan Pembahasan persiapan pas matematika Peminatan kelas 12 MIPA Nah kita sekarang akan mulai Di soal nomor 46 Soal nomor 46 Oke Nah sekarang kita sudah masuk ke variable acak Continue, tau dari mana continue Dari ini, nilai x nya itu berupa interval Tidak lagi berupa nilai x Sama dengan 1, 2, 3 atau bilangan bulat Jadi variable acaknya bukan discrete lagi Tapi continue Nah fungsi Distribusinya sudah dinyatakan Dalam untuk ax kuadrat Untuk x yang 1 sampai 4 dan 0 untuk x lainnya Pertanyaannya yang A adalah Tentukan nilai A agar fx Merupakan fungsi kepakatan peluang Nah syarat fungsi kepakatan peluang adalah Nilai integral Untuk x nya Yang terdefinisi 1 sampai 4 Dari fungsi yang diberikan Ya ax kuadrat Tx Ini nilai integralnya harus sama dengan 1 Jadi kalau kita integralkan Ini menjadi Ax kuadrat Ini menjadi x pangkat 3 Dibagi 3 Batasnya 1 sampai 4 Nah ini harus sama dengan 1 Ketika x nya 4 Nah kita keluarkan dulu A per 3 nya Ketika x nya 4 Maka dapat 4 pangkat 3 Hasilnya 64 Ketika x nya 1 Maka jadi 1 pangkat 3 Hasilnya 1 Nah seperti ini Nah dari sini kita akan dapatkan Bahwa A per 3 dikali 63 ini sama dengan 1 63 dibagi 3 adalah 21 Maka Jadi kita punya A dikali 21 sama dengan 1 Atau A nya sama dengan 1 per 21 Ya ini kita tandai Jadi untuk pertanyaan A Dapat A nya 1 per 21 Nah sekarang pertanyaannya adalah Yang bagian B Tentukan peluang Peluang untuk x nya dari 2 Antara 2 dan 3 Nah kalau untuk yang continue Perubah cek continue Mau pakai sama dengan Mau tidak Hasilnya sama saja Peluang x nya dari 2 Antara 2 dan 3 Adalah sama saja Kita mencari integral Dari 2 sampai 3 Untuk fungsi kepakatan peluang A x pangkat 2 Dimana tadi A x nya adalah 1 per 21 Jadi kali x kuadrat dx Nah seperti ini Sekarang coba kita integralkan Hasilnya 1 per 21 Dikali x pangkat 3 Dibagi 3 Batasnya 2 sampai 3 Nah ini kalau kita keluarkan Ya kalau kita kalikan Ini hasilnya sama dengan Kita keluarkan ya 1 per 63 X nya 3 Jadi x nya 3 Jadi 3 pangkat 3 27 Dikurang ketika x nya 2 Ya 2 pangkat 3 8 Maka dapatlah hasil peluangnya 27 dikurang 8 Adalah 19 Dikali 1 per 63 Jadi 19 per 63 Nah ini lah hasil peluang Untuk x diantara 2 sampai 3 Oke kita lanjut ke soal nomor 47 Nomor 47 ya Oke Hampir sama dengan soal nomor 46 Di sini kita diberikan Farbaca continue x Dengan fungsi distribusi peluangnya Seperti ini Di sini ingat kita masih ada Konstanta yang belum diketahui Jadi sebelum kita mencari nilai peluangnya Kita cari dulu nilai k nya Nah cara mencarinya ya Tadi syaratnya Agar dia menjadi Fungsi kepakatan peluang Maka haruslah integral Untuk batas y nya 0 sampai 5 Dari fungsi kepakatannya adalah 2y 2y ditambah k Dibagi 50 Nah karena 50 Seper 50 ini konstanta Berarti kita bisa keluarkan Dari integral Nah kita diintegrakan terhadap y Karena variablenya adalah y Ya ini Sorry ya ini bukan x ya Tapi y Nah ini harus sama dengan 1 Agar dia menjadi fungsi kepakatan peluang Oke Jadi kalau sana kita hitung 1 per 50 Integral dari 2y adalah y kuadrat Integral dari k adalah ky Batas integralnya 1 sampai 5 Hasilnya harus sama dengan 1 Oke ketika y nya sama dengan 5 Maka jadi 1 per 50 Dikali 5 kuadrat 25 Ditambah 5k ya Dikurang Ketika y nya sama dengan 1 Jadi 1 tambah Kayak k kali 1 Tetap k Nah seperti ini Kalau kita jumlahkan Jadi 1 per 50 Dikali 25 kurang 1 24 Tambah 5k Kurang k adalah 24k ya 4k Nah seperti ini Sama dengan 1 Jadi kita punya 24 tambah 4k Sama dengan 1 dikali 50 Sama dengan 50 Kemudian 4k nya Jadi sama dengan 50 dikurang 24 Ya jadi 26 Jadi dapatlah nilai k nya adalah 26 per 4 Ya atau 13 per 2 Nah ini nilai k nya Ya 13 per 2 Ya k nya jadi 13 per 2 Oh sorry sorry Ini ternyata y nya bukan dari 1 Tapi dari 0 ya Jadi ini harus diralat ya 0 sampai 5 Berarti ketika y nya 0 Ini pastinya 0 ya Ya Ini pastinya 0 Ya ini sama dengan 0 Kemudian jadinya cukup Kita tuliskan ini 25 ya Tambah 5k Ya Atau ini saya hapus dulu Jadi kita punya 25 Ditambah 5k Sama dengan 1 kali 50 Jadi 5k sama dengan 50 kurang 25 Jadi 25 Sehingga nilai k nya Sama dengan 25 Dibagi 5 Sama dengan 5 Oke ya Jadi k nya sama dengan 5 Oke k nya harus sama dengan 5 Jadi fungsinya itu Ya fungsi fx nya adalah 0 Ya untuk ye lainnya Ye lainnya Dan fx nya Fy sama dengan 2 Y Tambah 5 Dibagi 50 Untuk ye nya 0 sampai 5 Gitu ya Nah seperti itu Oke sekarang kita masuk Untuk yang ditanya Nah pertanyaannya dalam bentuk Mutlak Jadi Kalau kita tuliskan Ye mutlak ye Min 1 Kurang dari sama dengan 2 Nah kalau mutlaknya kita hilangkan Jadi ye min 1 Ada diantara Min 2 sampai 2 Nah agar menjadi ye Maka kita tinggal tambah 1 Ke 3 ruas Tambah 1 Tambah 1 Tambah 1 Tambah 1 jadi min 1 Tambah 1 jadi ye Tambah 1 jadi 3 Jadi nilai ye nya itu Min 1 sampai 3 Pertanyaannya seperti itu Jadi peluang Peluang ini setara dengan Min 1 Sampai 3 Nah tapi perlu kita ketahui Bahwa ye nya itu Paling kecil 0 Berarti Kita gak mulai dari Min 1 Ya bisa kita penggal Menjadi peluang Min 1 sampai 0 Pasti 0 Karena dia untuk ye lainnya ada 0 Jadi kita langsung saja Peluang 0 Sampai 3 Gitu ya Sampai 3 Jadi gak perlu kita cari Min 1 sampai 0 Karena pastinya Untuk ye nya min 1 sampai 0 Ada di sini Nilainya pasti 0 Oke Peluang ye nya dari 0 Sampai 3 Sampai 3 adalah Integral dari 0 sampai 3 Dari fungsi f ye nya Ya 2 ye Tambah 5 Dibagi 50 Atau boleh langsung kita Keluarkan ya 1 per 50 nya 1 per 50 Kita ya Dye Oke kalau kita Integral kan tadi Jadi sama dengan 1 per 50 Dari ye kuadrat Tambah 5 ye Y nya 0 sampai 3 Untuk ye yang sama dengan 3 Maka akan kita peroleh hasilnya 3 kuadrat 9 Tambah 5 kali 3 15 Untuk ye nya 0 Pasti 0 ya Jadi kita punya 9 tambah 15 Adalah 24 Ya dibagi 50 Maka dapatlah Peluangnya adalah Kita bagi 2 Jadi 12 Per 25 Ya jadi Peluangnya 12 Per 25 Untuk soal Nomor 47 Oke kita lanjutkan Ke soal berikut ya Soal nomor 48 Ya masih Tentang fungsi Kepakatan peluang Fungsinya masih Dari ketahui Untuk X nya dari 2 sampai 3 Dan X nya F X nya adalah 0 Untuk X yang lainnya Oke Nah pertanyaan yang A Berapa nilai A Agar dia menjadi fungsi Kepakatan peluang Oke syaratnya sama Ya Jadi syaratnya harus terpenuhi Ya ini integral Untuk X nya 2 sampai 3 Dari fungsi Kepakatan peluang A X Pangkat 3 Min 1 Per 12 X Ini sama dengan 1 Kalau kita integrakan Jadi A Per 4 X Pangkat 4 Min 1 Per 12 X Batasnya 2 Sampai 3 Ini harus sama dengan 1 Nah kalau kita Substitusikan X nya 3 Maka kita akan Peroleh 3 pangkat 4 Adalah 81 Kali A Per 4 Dikurang Kalau X nya 3 Jadi 3 Per 12 Alias 1 Per 4 Kalau X nya 2 Jadi 2 Pangkat 4 Adalah 16 Bagi 4 Jadi 4 A Dikurang 1 per 12 Kali 2 Jadi 1 Per 6 Ini sama dengan 1 Oke coba kita jumlahkan Yang bisa dijumlahkan Jadi kita punya 81 Per 4 A Dikurang 1 per 4 Dengan 1 per 6 Kita jadikan 1 per 12 Jadi 3 per 12 Ini kita jadikan Per 4 Jadi 16 A Per 4 Min ketemu Min jadi plus 1 per 6 Jadikan per 12 Jadi 2 per 12 Sama dengan 1 Nah 81 Dikurang 16 Jadi 5 65 Per 4 A Min 3 Tambah 2 Jadi min Sorry Ini bukan 16 Tapi 12 Jadi min 3 Tambah 2 Adalah min 1 per 12 Sama dengan 1 Sehingga 65 Per 4 A Ini sama dengan 1 Tambah 1 per 12 Jadi 13 Per 12 Nah Ini kan Bisa kita kali 4 Ya Kali 4 Jadi tinggal 3 Jadi A nya ini Sama dengan 13 Dibagi Oh Ini juga bisa Dibagi ya 65 Dengan 13 Jadi Bagi 13 Sama dengan 1 Ini jadi 5 Jadi kita punya A nya itu adalah 1 per 5 Kali 3 Jadi 1 per 15 1 per 15 Nah ini A nya Kita dapat A nya 1 per 15 Nah sekarang Kita akan Tentukan nilai B nya Pertanyaan yang B adalah Peluang X lebih besar Dari 2 2 setengah Atau 5 per 2 Jadi peluang X lebih besar Dari 5 per 2 Nah karena X nya itu Terdefinisi Dari 2 sampai 3 saja Berarti kalau 5 besar dari 5 per 2 Sama saja dengan Kita mencari Peluangnya X nya itu Dari 5 per 2 Sampai 3 Sampai 3 Sampai 3 saja Jadi peluangnya adalah Integral 5 per 2 Sampai 3 Dari fungsi Fx Nah tadi kan A nya 1 per 15 Jadi 1 per 15 X pangkat 3 Dikurang 1 per 12 Dan ini akan Kita cari Integralnya adalah 1 per 15 Dikali 1 per 4 X pangkat 4 Dikurang 1 per 12 X Batasnya 5 per 2 Sampai 3 Oke Kita cari Ini menjadikan Kalau kita kalikan Jadi 1 per 60 Dikali 5 per 2 Pangkat 4 Jadi 625 Per 2 pangkat 4 16 Oh sorry Yang atas dulu ya Yang atas dulu X nya 3 dulu Kalau X nya 3 Maka kita punya 81 Ya 81 Dikurang Kalau X nya 3 Jadi 1 per 4 Atau kita tulis 3 per 12 dulu ya Dikurang Kalau X nya 5 per 2 Jadi 1 per 60 Dikali 5 per 2 Pangkat 4 Jadi 625 Per 16 Dikurang 1 per 12 Sekali 5 per 2 Jadi 5 per 24 Nah seperti ini Ada yang bisa disederhanakan Coba kita sederhanakan Ini kan bisa dibagi dengan 3 ya Bagi 3 jadi 27 Bagi 3 jadi 20 Ini jadi 1 per 4 Kita tulis ulang Jadi 27 per 20 Dikurang 1 per 4 Dikurang Dikurang Ini bisa disederhanakan Kita bagi 5 Ya Bagi 5 jadi 125 Dibagi 5 jadi 12 Jadi kita punya 125 Dibagi 12 X 16 192 ya 192 Dikurang 5 per 24 Nah seperti ini Coba kita jumlahkan Jadi kita punya Ini Kita buat Jadi per 20 Jadi kita punya 27 Dikurang 5 Dan ini bisa kita buat Per Kita buat 192 ya Jadi 125 Dikurang Berarti ini kita kali 8 ya Jadi 8 5 40 Nah jadi kita punya 22 per 20 Dikurang Dengan Ini jadi 85 ya 85 per 192 Nah ini bisa disederhanakan Jadi sama dengan 11 per 10 ya 11 per 10 Nah 11 per 10 Dengan 85 per 192 Nah kalau seandainya kita Samakan penyebut Oke jadi kita buat 960 ya Berarti ini kita kali dengan Dikali dengan 96 ya Kalau kita kali dengan 5 Jadi 425 Darah 11 kita kali 96 Ya jadi 1056 Maka dapat hasilnya 631 per 960 Nah kurang lebih seperti ini ya Oke Nah ini pembahasan soal nomor 48 Oke Kita lanjut ke soal 49 Nah disini kita diberikan fungsi kepada Tempulangnya dalam bentuk Kurva Ya Nah tuliskan fungsi kepakotan pelan dalam bentuk fungsi Oke disini jelas Darah diarsir dari X nya 0 Sampai 4 Ya berarti nanti pastinya fungsi efeknya itu sama dengan X nya 0 Sampai 4 Nah tugas kita mencari Kurvanya ini Persamaannya Nah karena persamaannya bentuk garis lurus Pastinya fungsinya linear Nah kalau fungsi linear kita tinggal mencari 2 titik yang dilalui Yang pertama jelas 0,0 Ya yang kedua adalah titiknya 4,5 Nah seperti ini Jadi kita tinggal mencari gradientnya dulu Gradientnya adalah Delta Y per delta X ya Y2 kurang Y1 Jadi setengah kurang 0 X2 dikurang Y1 Ya 4 kurang 0 Jadi kita punya setengah Dibagi 4 Jadi kemiringannya adalah 1 per 8 Nah dapat gradient kita bisa manfaatkan Y min Y1 katakanlah 0 sama dengan M M nya 1 per 8 Dikali X min X1 0 juga Boleh pakai 0,0 Boleh juga pakai 4,5 Bebas ya Untuk X1 Y1 nya Nah maka dapatlah Persamaan garisnya adalah Y sama dengan 1 per 8 X Jadi fungsi kepakatan pulangnya adalah 1 per 8 X Nah seperti ini Sementara untuk X lainnya Ya X lainnya Itu nilai pulangnya pastinya 0 Nah ini untuk pembahasan soal nomor 49 Oke kita lanjut ke soal nomor 50 Ya Ya nomor 50 Nah nomor 50 ini Kita sudah diberikan fungsinya Ya fungsinya adalah Y sama dengan 4 per 3 X kuadrat Nah agar dia menjadi fungsi kepakatan pulang Maka kita cari berapa nilai A nya Oke ya Kan syaratnya itu integral Berarti 1 sampai A Dari fungsi kepakatan pulang 4 per 3 dibagi X kuadrat Arti 4 per 3 dikali X pangkat min 2 DX ini harus sama dengan 1 Kalau kita integrakan jadi 4 per 3 Dikali X pangkatnya jadi min 1 Dibagi min 1 Katakanlah langsung dibagi dengan Jadikan 4 per min 3 Batasnya 1 sampai A Nah itu gali 1 Nah jadi kita punya min 4 per 3 Kalau X nya A jadi 1 per A ya A pangkat min 1 Kalau X nya 1 jadi 1 per 1 1 Sama dengan 1 Nah ini kalau saat ini kita kalikan Jadi 1 per A min 1 Sama dengan min 3 per 4 ya Kedua harus kita kali dengan min 3 per 4 Jadi kita punya 1 per A Sama dengan 1 min 3 per 4 Jadi nilai A nya 1 per A ya 1 per A nya akan sama dengan 1 per 4 1 dikurang 3 per 4 adalah 1 per 4 Jadi 1 per A sama dengan 1 per 4 Maka pastinya A sama dengan 4 Ya jadi fungsi kepakatan pulangnya Ya untuk X 1 sampai Sampai 4 Ya jadi kalau kita tuliskan F X nya Ini sama dengan 4 per 3 X kuadrat Untuk X nya itu dari 1 Sampai A Dimana A nya 4 Dan sama dengan 0 Untuk X lainnya Nah inilah fungsi kepakatan pulang Untuk soal nomor 50 Oke Demikian pembahasan Dari soal nomor 46 Sampai 50 Nantikan video pembahasan Untuk soal nomor 51 Sampai nomor 52 Eh sorry 55 Oke Saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih